Intro Halo bro ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Zuga92 Oke bro jadi di video saya kali ini Saya akan Istilahnya ini jawab Jawab bro ya Kalau bahasa Gaulnya Ini hanya menjawab pertanyaan Jadi ini saya akan menjawab Pertanyaan dari Para netizen di Youtube saya Ini yang sudah masuk di kolom komentar Tentang pembahasan cara Transfer perusahaan indosat ya bro Banyak sekali dari teman-teman Yang belum sukses Dengan transfer indosatnya Sebagai misal disini Ini saya akan bacakan terlebih dahulu ya bro Ada pertanyaan Coba Kak saya coba operator jawab Umur kartu sebelum Kok saya coba operatornya Jawab umur kartu Saya sebelum 180 Terus ada lagi Gue gak bisa transfer Karena kartu anda belum aktif Dan ada lagi Disini masih banyak sekali Saya transfer udah bener kok Gak masuk-masuk Emang ada jedanya Masuknya bang Lalu disini juga Ada keterangan Kalau Aku malah ada tulisan Terjadi kesalahan teknis Coba lagi Atau Customer care Lalu ini Please jawab kak Misal Kalau kita mau Transfer dengan nominal 5000 Itu berarti 5000 nya Kepotong biaya transfer Atau tidak Ditulis Atau ditulis nominal Ditambah biaya Jadi nulisnya 5600 Dan masih banyak lagi Ya teman-teman Disini Cara kirimnya gimana kak Ke 151 Nyarinya dimana Waduh Nyari 151 Dimana bro Thanks kak Makasih infonya Sangat membantu Nah itu yang sudah Sukses-sukses ya bro Bang Kalau Tentu dari Indosat Terkait telekomsel Iya gak ada bro Tidak menambah Masa aktif ya kak Kartunya Tidak menambah Masa aktif Kartunya juga ya kak Ada yang Tanya gitu Oke bro Jadi ini ya Sudah Saya sebutkan Beberapa Pertanyaan Untuk mewakili Di video saya Kali ini Yang saya akan Jelaskan Yaitu persyaratan Apa saja Yang Perlu kalian Perhatikan Untuk Ketika mau Transfer Pursa Indosat Ke sesama Indosat Jadi saya Sebaliknya Indosat Ke telekomsel Itu tidak Bisa Jadi ini Peraturan Dari operator Masing-masing Hanya Menyediakan Kesesama Kalau ada Tutorial Yang menyatakan Transfer Kesemua operator Itu Ya Bisa dikatakan Oke Persyaratannya Apa saja Ini yang Yang saya Mau jelaskan Adalah Peraturan Dari Indosat Ya bro Yang pertama Yang pertama Kali saya Akan Kasih tahu Untuk Syaratnya Yaitu Teman-teman Harus Memiliki Kartu Indosat Oredo Yang Masih aktif Tentunya Jadi Teman-teman Harus memiliki Kartu Indosat Yang aktif Yang mau Dibuat Transfer Pulsah Ke Pengguna Yang aktif Juga Baik Bisa dimerti Untuk Yang nomor Dua Ya Umur Kartu Dari Pen Transfer Pulsah Ya Itu Harus 180 Hari Umurnya Atau 6 Minimal Sudah Aktif Jadi Untuk Mengecekannya Sama Seperti Ketika Saya Jelaskan Di Paket Unlimited Kemarin Ya Yang Diperbolehkan Itu Ngeceknya Di Bintang 123 Bintang 50 Pager Nanti Ada Keterangannya Kartu Anda Aktif Sejak Nah Itu Kalian Itu Sendiri Ya Sejak Kapan Semua Di Tahun Ini Selama 6 Bulan Itu Bulan Berapa Kalian Bisa Itu Sendiri Sarat Yang Ketiga Ya Bro Ini Untuk Memastikan Kalian Mau Transfer Pulsah Itu Minimal Saldo Mengendap Atau Pulsa Mengendap Di HP Pengirim Ya Di HP Pengirim Itu 5000 Paling Minim Seumpamnya Teman-teman Memiliki Pulsa 10.000 Ya Memiliki 10.000 Pulsa Mau Ditransfer Ke Nomor Lain Itu Berarti Teman-teman Harus Mentransfer Sejumlah 4.400 Rupiah Saja Bro Karena Itu Karena Indoset Mengenakan Biaya Transfer Itu 600 Rupiah Per Transfer Oke Bisa Dimengerti Ya Teman-teman Lalu Untuk Selanjutnya Yang Keempat Yang Keempat Maksimal Transfer Perharinya Itu Adalah 200.000 Rupiah Bro Jadi Teman-teman Kalau Mau Transfer Pulsa Ke Nomor Lain Itu Maksimal 200.000 Rupiah Perhari Ya Satu Kali Transaksi Bisa Maksimal 200.000 Rupiah Kalau Selebihnya Itu Enggak Bisa Harus Menunggu Waktu Besoknya Lagi Kalau Telkomsel Beda Lagi Maksimal Itu 1 juta Perhari Lalu Ya Ketika Kalian Sudah 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 Benar Mengetikkan Cara Transfer Pulsanya Tutorial Juga Ada Di Video Saya Jika Sudah Dikirim Ke Nomor Center 151 Itu Diketik Sendiri Kirimnya 151 Menunggu Jawaban Terlebih Dahulu Bro Kalau Teman-teman Belum Ada Jawaban Berarti Teman-teman Belum Terkirim Jadi Harus Diulangi Lagi Kalau Tidak Mendapat Juga Untuk Balasan SMS Dari Operator Teman-teman Harus Presta Dulu HP Ataupun Kalau Perlu Kartu Kalian Kalian Lepas Dan Dipasangkan Lagi Nah Nanti Kalau Sudah Ada Balasan Itu Adalah Kode Token Yang Saya Masukkan Itu Harus Dimasukkan Ke Balasan Kartu Pengirim Ya Bisa Dimengerti Ya Teman-teman Karena Banyak Sekali Yang Belum Paham Syarat-syarat Itu Apa Saja Ya Saya Bacakan Lagi Yang Saya Kira Ini Penting Sekali Masa Saya Harus Dimengerti Juga Komentar Pertanyaan Dari Ya Ini Bro Yang Saya Maksud Maaf Masih Ada Ya Ini Yang Saya Maksud Kalau Ada Keterangan Maaf Ada Kesalahan Teknis Berarti Indosat Sedang Mengalami Trouble Perlu Dicoba Lagi Mungkin 10 Menit Kedepan 15 Menit Kedepan Itu Masih Bisa Dan Kalau Ini Bro Ya Kalau Kartu Kita Dalam Masa Tinggang Ya Itu Tidak Bisa Kita Buat Transfer Maupun Ditransfer Di pulsa Itu Tidak Bisa Bro Harus Keadaan Aktif Semua Baik Pengirim Maupun Penerima Harus Dalam Keadaan Aktif Oke Bro Bisa Dipahami Ya Semoga Buat Teman Teman Yang Belum Sukses Transfer Transfer Pulsanya Dengan Penjelasan Saya Ini Teman Teman Bisa Sukses Untuk Mentransfer Pulsa Ya Salat Yang Pertama Tadi Itu Harus Nomornya Sesama Indoset Lalu Memiliki Aktif Minimal 180 Hari Berarti Minimal 6 Bulan Diaktifkan Sampai Sekarang Ya Lalu Apa Tadi Batas Minimal Saldo Mengendap Atau Pusaha Mengendap Itu 5.000 Biayanya 600 Rupiah Untuk Transfer Dan Keadaan Aktif Semua Kartunya Oke Bro Oke Terima kasih Sudah Menyiap Video saya Kali Ini Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Selalu Support Channel Saya Terima Kasih Yang Sudah Support Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Bila Perlu Kalian Share Ke Teman Teman Kalian Jika Video Ini Bisa Membantu Atau Berguna Untuk Kita Semua Oke Saya Amit Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima